Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah Wafakana bittiba'i sunnati wa mulazamati jama'ah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ala ila yawmil qiyama Wa ba'dah Ka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Usikum wa iaya bitaqwa Allah Fi siri wal alaniyah Fakudfazal muttaqun Kama kala Allahu ta'ala fi kitabihi lkarim A'udhubillahi minasyayupanirrajim Ya ayyuhal ladhina amanu taqwullaha Wa kulu qawlan sadida Yusilih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'in la wa rasulahu Fakudfazal fawzan a'udhima Wa alamu anna hu ta'ala yaqulu fi kitabihi lkarim A'udhubillahi minasyayupanirrajim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina minqablikum La'allakum tattaqun Sadaqallahul a'udhim Wa sadaqa rasuluhun nabiul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin Kau muslimin wal muslimat Saudaraku seiman seagama Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kembali bersyukur kepada Allah Azzawajalla Dengan rasa syukur itu Mudah-mudahan Kita digolongkan hambanya yang bertakwa Dan hamba-hambanya yang layak Mendapatkan tambahan ni'mat Dan terus bertambah ni'mat Dengan bertambahnya ni'mat itu Mudah-mudahan iman dan taqwa kita Juga semakin meningkat Amin Allahumma amin Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW Juga atas keluarganya Para sahabatnya Serta semua pengikut setianya Hingga akhir zaman nanti Mudah-mudahan keluarga kita Tergolong di dalamnya Amin Allahumma amin Kau muslimin muslimat Rahimani wa rahimakumullah Bulan suci Ramadan Tentunya Sudah sering kita jalan Sebut saja usia kita 50 tahun Berarti setidaknya 40 kali Ramadan Kita masuk Berada di dalamnya Ada rasa hangat Ada sejuk Bahagia Dan juga Tentunya kita bersama-sama Sangat-sangat tentram dan damai Di bulan suci itu Nah pertanyaannya Yang inti di dalam Bulan suci Ramadan Itu kan berpuasa Apakah Sepanjang dan sebanyak 40 kali kita Memasuki bulan Ramadan Puasa kita Sudah berbuat manis Sudah berbuah manis Sudah Memberikan dampak positif Pada jiwa dan raga kita Terlebih Menghadirkan Hal-hal yang Bermanfaat besar Dan membahagiakan Bagi orang-orang Di sekeliling kita Ya Kalau Sekali lagi Usia kita 50 tahun Dipotong 10 Berarti kan 40 kali Kali ini Saya ingin Mengajak kita semua Untuk mengetahui Apa sih Buah manis Dari Ibadah yang kita Menahan Dahaga Kita menahan Lapar Lebih dari 12 jam Lisan ini Tidak mengunyah Tenggorokan ini Tidak menelan Lambung ini Stop Mencerna Dengan niat Nawaitu Sawmaghadin Lalu kemudian Sehat Cismani Dan rohani Yang kita rasakan Sekali lagi Apa buah manis Dari puasa Allah SWT Menyebutkan U'iddat Lilmuttaqin Di penghujung Ayat itu Lalu disambung Dengan Ayat Yang berikutnya Kata U'iddat Lilmuttaqin Tentunya selaras Dengan tujuan Besar Dari Puasa Ramadan Sebagaimana Ayat yang tadi Saya baca Ya ayuhalladzina Amanu Kutiba Aleikum Siyam Kama Kutiba Aladzina Mimqablikum Ujungnya Adalah La'allakum Tattakun Nah Seperti Apa Profil Atau Seorang Hamba Yang merasakan Manisnya Puasa Ramadan Ya Puasa Ramadan Bukan Hanya Sekedar Nunggu Beduk Maghrib Bukan Bukan Sekedar Maghr Bahasa Sekarang Tapi Bagaimana Puasa Ramadan Itu Memberikan Sensasi Yang Dahsyat Kepada Kita Sehingga Bukan Hanya Kita Yang Nyaman Dan Tentram Tapi Orang Orang Di Sekitar Kita Juga Merasakan Tentram Dan Damai Dalam Dalam Kelanjutan Ayat Tadi Alladzina Yungfiq Nafis Sarra Wabarra Buah Manis Dari Puasa Yang pertama Adalah Dia Pasti Kuat Dan Sanggup Untuk Berinfak Bukan Hanya Di Waktu Lapang Tapi Juga Berinfak Banyak Bahkan Di Waktu Sempit Kita Mungkin Bertanya Seperti Apa Kalau Kita Itu Di Waktu Sempit Sedekah Atau Berinfak Kalau Di Waktu Lapang Mah Gampang Ternyata Kalau Kita Memandang Sedekah Itu Harus Dari Dua Sisi Berbeda Yang Pertama Dari Sisi Nilainya Yang Kedua Dari Sisi Prosentasenya Maka Kita Ambil Contoh Jika Seseorang Berinfak 10.000 Ini Bisa Jadi Besar Bisa Jadi Kecil Kenapa Dia Berinfak 10.000 Kita Katakan Besar Oh Ternyata Hari Itu Dia Mendapatkan Rezeki 100.000 Maka 10.000 Berarti 10% Ini Disebut Kecil Kalau Kita Lihat Dari Sisi Prosentase Kalau Di Hari Itu Dia Mendapatkan Rezeki 1.000 Luka Infak Cuman 10.000 Prosentasenya Berapa Kecil Sekali Tapi Kalau Dari Segini Lai Mungkin Orang Yang Berinfak 20.000 Itu Tampak Lebih Besar Dibandingkan Orang Yang Berinfak 10.000 Mari Kita Renungkan Kalau Yang Berinfak 10.000 Si Aini Rezeki Hari Itu Memang 100.000 Berarti 10% Sedangkan Yang Berinfak 20.000 Di Hari Itu Mendapatkan Rezeki 1.000 Berapa Persen Berarti Cuma 2% Kecil Secara Nilai 20.000 Lebih Besar Tapi Secara Prosentase Dari Rezeki Yang Allah Karuniakan Di Hari Itu Untuknya Itu Kecil Karena Sekali lagi Melihat Infak Itu Dilihat Dari Segi Prosentase Rezeki Yang Diberikan Dari Rezeki Yang Diberikan Dan Juga Dari Nilai Nilainya Nah Yang Dimaksud Di Waktu Sempit Dan Lapang Berinfak Itu Adalah Prosentasenya Kalau Rezekinya Sehari Adalah 100.000 10% Berarti Berapa 10.000